Halo, jumpa lagi di channel The Bogo. Amaya City punya kompleks bandara yang cukup besar. Terdiri dari dua bangunan besar bandara penumpang dan satu bangunan besar untuk kargo. Di sini bangunan yang digunakan adalah bangunan bandara internasional. Lalu yang untuk penumpang satu lagi, Joe Axis International Airport. Sedangkan untuk kargo adalah bandara airport cargo hub bawaan dari City Scalan Industry yang kemudian dimodifikasi agar bisa lebih fleksibel menerima cukup banyak landasan. Di sini landasan dibuat banyak agar tidak terjadi antrian karena pesawat cukup banyak yang landing dan take off. Jadi tidak sampai ada gangguan dengan adanya antrian. Di sini bandara cargo cukup sibuk juga dengan pesawat-pesawat cargo dan kereta-kereta cargo pembawa barang dari area industri untuk diekspor. Kemudian untuk bandara penumpang di sini juga cukup sibuk. Pesawat datang dan pergi ke dua bangunan yang tersedia sehingga diharapkan tidak terjadi antrian saat pesawat akan take off maupun landing. Di sekitar airport juga dibuat bangunan-bangunan komersial yang dianggap relevan karena lingkungan airport cukup banyak membutuhkan bangunan-bangunan komersial. Kemudian untuk taman, taman hijau di tengah kota, Amaya City juga punya beberapa. Di sini diletakkan di antara bangunan-bangunan tinggi sehingga bangunan tinggi tidak sampai merusak pemandangan. Taman, lingkungan hijau di tengah kota ini sengaja dibuat agar secara keseluruhan tidak membosankan jika dilihat hanya bangunan rumah dan gedung akan sepertinya akan membosankan. Taman kota di sini memang tidak dengan detail yang luar biasa hanya dengan hiasan-hiasan standar karena memang tidak digunakan aset-aset yang luar biasa banyak. Jadi asetnya sengaja dibatasi. Sebagian besar adalah aset-aset bawaan dari City Skyline seperti pohon-pohon juga bawaan. Hanya satu tanaman saja yang merupakan aset dari luar. Jadi jika file ini dibuka tanpa mod apapun tetap akan terbuka dengan baik. Pohon-pohon tetap ada karena merupakan aset pohon-pohon bawaan dari City Skyline. Kemudian juga monumen-monumen batu adalah bawaan. Kota ini terlihat di jalan-jalan tidak banyak menderita kemacatan. Untuk wisata air, Amaya City juga menyediakan walaupun tidak besar. Di sini merupakan bagian dari taman kota yang dibuat di tepi danau di bagian pinggir kota. Mungkin yang cukup istimewa di sini adalah bangunan stadion sepak bola yang sengaja diletakkan di tengah danau. Untuk membuat adem para supporter. Jadi kalau ada supporter yang membuat keributan tinggal di ceburin saja. Baik, demikian. Beberapa bagian dari Amaya City. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.